Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di DETW teman-teman jadi pada kesempatan kali ini saya mau mereview scan murah meriah 200 ribuan lebih sedikit kalau nggak salah belinya V310 ya dengan spek seperti ini kita coba dulu untuk men-scan mobil Chevrolet ini ada mobil Chevrolet ya enaknya scan ini ketika mobil kita hidupkan kemudian itu bisa dibuat untuk scan dan harganya mulai kita coba dulu tes OBD nya nah ini sedang processing ya Hai nah ini enggak ada kode kita coba mengecek data stream Apakah bisa Hai nah ini terdeteksi ya jadi scan ini bisa mendeteksi data stream nah ini data streamnya mobil Hai cukup murah dengan harga 200an kalian bisa mengecek mobil kalian sendiri tapi ya perlu diperhatikan bahwasannya scan ini tidak bisa untuk men-scan mobil seperti Avanza lama ya Avanza lama nggak bisa terus kemudian ada lagi Innova lama juga nggak bisa yang bisa itu Avanza 2011 yang Alenyo Avanza terus kemudian Chevrolet Rova terus kemudian Honda bisa semua Fortuner kalau nggak salah nggak bisa ya yang bisa Pajero kemudian Xpander dan lain-lain tapi ya menurut saya ini cukup murah harganya cuma segitu bisa untuk alternatif buat kalian-kalian yang mau men-scan mobil kalian dirumah sendiri untuk perbaikannya bisa dibawa ke bengkel yang penting enggak ketipu gitu loh teman-teman Oke mungkin sekian penjelasan kali ini ya Hai untuk scanner mobil rekomendasi yang budgetnya sangat murah yang lain harganya di atas 1 juta hai hai